Intro Ibu bapak, saudara, saudari, para romo, bruder, dan para suster yang terkasih Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan, episode 40 Secara khusus Bapak Kardinal mengajak kita untuk belajar mengenai Bunda Maria dan perutusannya di dalam Injil Lukas Mulai dari kisah kelahiran Yesus Yesus bertumbuh dan berkembang sampai usia 12 tahun dan seterusnya Dengan sangat teliti, sangat cermat Bapak Kardinal memperlihatkan perikopa-perikopa Dimana Bunda Maria berperan Salah satunya tentang kisah kelahiran Yesus Mengapa diceritakan bahwa Yesus lahir di Palungan Apakah karena nasib buruk atau karena pilihan Kemiskinan dari apa yang disebut spiritualitas orang miskin Yahweh Apa artinya itu Dan bagaimana Bunda Maria selalu menyimpan dalam hati Segala perkara dan merenungkannya Di balik kisah kelahiran Yesus Yang luar biasa dasyat jadi kabar gembira bagi semua orang Disitu tetap ada misteri ilahi Bagi seorang Maria Karena itu kita gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan Sampai berdoa dan merenung Sudari saudaraku yang terkasih Kita masih dalam usaha untuk mendalami Injil Lukas Dan bahan terakhir yang kita sudah mulai Adalah berusaha memahami bagaimana Bunda Maria Digambarkan oleh Lukas di dalam Injilnya Saya ulang secara singkat apa yang sudah kita bicarakan Injil Lukas memberikan perhatian yang istimewa kepada Bunda Maria Sementara di dalam Injil Matius Yang diberi perhatian adalah Bapak Yosef Kita sudah mulai Dengan melihat beberapa bagian perikope Yang sudah kita lihat adalah kisah yang kita semua sudah hafal Yang di dalam teks kita Diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kita sudah hafal kisahnya Ada proses disitu Yang penting diperhatikan adalah Wujud atau rumusan salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria Pada bab 1 ayat 28 Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Ini adalah rumus yang sangat biasa di dalam kitab suci Yang dipakai di dalam rangka memilih dan mengutus pribadi yang dipilih itu Untuk tugas penting di dalam rencana keselamatan Tuhan Dan biasanya pribadi-pribadi yang seperti itu Seperti Musa, seperti Yeremia, dan tentu saja seperti Bunda Maria Ketika dipilih dan diutus Maka masa depannya tidak ditentukan lagi oleh dirinya sendiri Tetapi ditentukan oleh Allah Dan ketika hidup kita yang manusia ini Dimasukkan ke dalam rencana Allah Maka biasanya kita masuk ke dalam situasi keadaan Yang sama sekali tidak kita perhitungkan Dan itu terjadi pula pada Bunda Maria Yang baik juga diperhatikan adalah Bagian terakhir, kalimat terakhir dari Perikope itu Yang mengatakan begini Lalu malaikat itu meninggalkan dia Pada bagian selanjutnya Malaikat itu memberikan berbagai macam penjelasan Ketika Maria takut Malaikat mengatakan jangan takut Tetapi sesudah Bunda Maria mengatakan Ayat 38 Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Malaikatnya pergi Tidak bisa ditanya-tanya lagi Dan itu berarti Bunda Maria mesti mencari jalannya sendiri Maksud saya bukan mencari jalannya sendiri Jalannya sudah ditunjukkan oleh Tuhan Dengan memilih dan memberinya salam seperti itu Artinya malaikat itu meninggalkan dia Lalu Maria mesti mencari Makna dari setiap peristiwa dan pengalaman Yang melintas di dalam hidupnya Itu nanti akan kita lihat di dalam bagian selanjutnya Nah kalau kita membayangkan Ketika Bunda Maria menerima salam seperti itu Dan akhirnya tidak bisa mencari penjelasan Dari malaikat yang memberinya kabar Dia di dalam keadaan takut Di dalam keadaan bingung Di dalam keadaan yang tidak menentu Karena peristiwa ini datang tiba-tiba Kita sudah melihat Secara manusiawi Ketika seseorang itu berada di dalam situasi yang tidak pasti Ia mencari kawan Maka lanjutan dari kisah itu adalah Maria mengunjungi Elisabeth Secara manusiawi Tidak usah ditafsirkan macam-macam Secara manusiawi itu penting Dan ternyata di dalam perjumpaan itu Bunda Maria diteguhkan oleh Elisabeth Ayat 42 Diberkatilah engkau Di antara semua perempuan Ayat 45 Berbahagialah ia yang telah percaya Demikian juga Bunda Elisabeth diteguhkan Di dalam perjumpaannya dengan Bunda Maria Pesannya Dalam setiap perjumpaan Kristiani Mestinya Tidak selalu terjadi Tetapi mestinya Pihak-pihak yang berjumpa Pribadi-pribadi yang berjumpa itu Merasa diteguhkan dalam tempatnya Di dalam rencana keselamatan Allah Nah karena merasa diteguhkan Bunda Maria lalu menyanyi Jadi urut-urutan itu penting Menerima kabar Ditinggalkan malaikat Mengunjungi Elisabeth Diteguhkan Dan karena Faham Sadar Bahwa Ia diutus oleh Allah Ditempatkan di dalam karyanya Itulah kebahagiaan Dan tanda kebahagiaan itu adalah Kitung Bunda Maria Kita sampai Di situ Sekarang kita lanjutkan Dengan kisah yang selanjutnya Yaitu Kisah kelahiran Yesus Dalam Injil Lukas Bab 2 ayat 1 sampai 10 Bab 2 ayat 8 sampai 20 Inilah Inspirasi Kenapa pada abad ke-12 Santo Franciscus Safir Oh maaf Santo Franciscus Asisi Memulai dengan yang namanya Kandang Tempat Yesus Dilahirkan Ada satu diskusi Di situ Mengapa Yesus Dilahirkan Di Palungan Apakah Keluarga Yesus Maria dan Yusuf Itu sungguh miskin Kalau kita menjawabnya Ya lalu selesai masalahnya Tetapi ketika ada Informasi lain Dari arkeologi Bahwa ternyata Menurut arkeologi Kalau betul itu Keluarga Bapak Yusuf Bunda Maria dan Yesus Itu bukan keluarga Miskin Tetapi Mengikuti Spiritualitas Orang Miskin Yahweh Jadi miskin Sebagai Pilihan Bukan Sebagai Nasib Jelek Sampai di situ Percakapan kita Yang terakhir Kita sekarang lanjut Dengan peristiwa Gembala Gembala Yang Diceritakan Pada bab 2 Ayat 8 Sampai 20 Tentu saja Kelahiran Yesus itu Membawa Kegembiraan Kegembiraan Itu Disampaikan Pada Misalnya Ayat 10 Bab 2 Ayat 10 Jangan takut Sebab Sesungguhnya Aku Memberitakan Kepadamu Kesukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Kesukaan Itu Karena Apa Ayat 11 Hari ini Telah lahir Bagimu Juru Selamat Kegembiraan Yang sama Ada Pada Ayat 14 Sejumlah Besar Balat Tentara Surgawi Yang Memuji Allah Kemuliaan Bagi Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Yang Berkenan Kepadanya Kitung Pujian Itu Pasti Tidak Dinyanyikan Dengan Nada Requiem Untuk Mengiringi Doa Orang-orang Yang Meninggal Tetapi Jelas Nada Pujian Kitung Pujian Pasti Nadanya Adalah Kegembiraan Ayat 20 Masih Kegembiraan Lagi Maka Kembalilah Gembala-gembala Itu Sambil Memuji Dan Memuliakan Allah Itu Suasana Gembira Semua Semua Orang Heran Bala Tentara Surga Gembira Gembala-gembala Gembira Tapi Coba Kita Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Bunda Maria Reaksi Bunda Maria Di Tengah-tengah Kegembiraan Itu Ada Pada Ayat 19 Tetapi Maria Menyimpan Segala Perkara Itu Di Dalam Hatinya Dan Merenungkannya Kalimat Itu Mulai Dengan Tetapi Nah Biasanya Kata Tetapi Itu Memperlawankan Suasana Atau Kisah Sebelumnya Dengan Kisah Sesudahnya Oleh Oleh Karena Itu Pertanyaan Kita Andalah Pada Ayat 19 Ini Apakah Ketika Semua Bergembira Karena Kelahiran Yesus Tetapi Maria Dan Sebagainya Apakah Itu Berarti Bunda Maria Tidak Gembira Pertanyaan Yang Harus Dicoba Dijawab Dan Tentu Jawabannya Adalah Bukannya Bunda Maria Tidak Gembira Bukan Kalau Begitu Lalu Semua Peristiwa Itu Menjadi Suram Oleh Karena Itu Kita Coba Memahami Apa Artinya Maria Menyimpan Segala Perkara Itu Di Dalam Hatinya Dan Merenungkannya Kita Bisa Mengatakannya Begini Semua Peristiwa Harus Dibaca Sejak Awal Sejak Maria Menerima Kabar Dari Malaikat Itu Adalah Suatu Misteri Besar Yang Tidak Pernah Diucapkan Di Dalam Kitab Suci Yang Tidak Pernah Terjadi Sebelumnya Misteri Besar Oleh Karena Itu Kelahiran Bunda Maria Maaf Kelahiran Yesus Yang Disambut Gembira Itu Tetap Saja Ada Unsur Misterinya Tidak Semua Jelas Bagi Malaikat Bagi Bala Tentara Surgawi Sangat Jelas Bagi Para Gembala Orang Orang Sederhana Itu Juga Jelas Tetapi Mungkin Kegembiraan Para Gembala Itu Tidak Sedalam Kegembiraan Bunda Maria Kita Menggunakan Kata Gembira Dan Sukacital Bukan Bertepuk Tangan Atau Senang Dan Sebagainya Enggak Di Dibalik Kegembiraan Bala Tentara Surga Kegembiraan Para Gembala Bunda Maria Ingin Melihat Mendalami Lebih Jauh Apa Yang Sebetulnya Sedang Terjadi Kehendak Allah Yang Mana Yang Sekarang Ini Maksud Saya Waktu Itu Sedang Terlaksana Dengan Demikian Merenungkan Dan Menyimpan Di Dalam Hati Tidak Berarti Bunda Maria Tidak Bersukacita Tetapi Sukacitanya Jauh Lebih Dalam Dan Tidak Perlu Diungkapkan Dengan Tepuk Tangan Dengan Segala Macam Ini Nanti Akan Kita Temukan Lagi Pada Bab 2 Ayat 41 Sampai 52 Ayat 51 Lalu Ia Pulang Bersama Sama Mereka Kena Saret Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Nah Sekarang Dan Ibunya Menyimpan Semua Perkara Itu Di Dalam Hatinya Sama Persis Ketika Ada Perisiwa Terjadi Maknanya Tidak Langsung Jelas Terang Benderang Karena Semua Mengandung Misteri Dan Misteri Itulah Yang Mau Didalami Lebih Dialami Oleh Bunda Maria Tetapi Tentu Kita Mesti Bertanya Lebih Lanjut Apakah Ada Ayat Kunci Di Dalam Injil Lukas Yang Bisa Membantu Kita Untuk Memahami Lebih Jauh Kalimat-kalimat Seperti ini Menyimpan Perkara Dalam Hati Dan Merenungkan Salah Satu Ayat Kunci Adalah Injil Lukas Bab Delapan Ayat Lima Belas Salah Satu Kunci Apakah Kunci Itu Persis Pas Apa Tidak Itu Soal Lain Tapi Salah Satu Kemungkinan Untuk Memahami Kenapa Bunda Maria Digambarkan Menyimpan Segala Perkara Itu Ada Di Sini Kita Semua Hafal Ini Adalah Perumpamaan Tentang Seorang Penabur Dan Di Dalam Penjelasan Yang Terakhir Mengenai Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Kita Baca Ayat Lima Belas Bab Delapan Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Itu Ialah Orang Yang Setelah Mendengar Firman Itu Menyimpannya Dalam Hati Yang Baik Dan Mengeluarkan Buah Dalam Ketekunan Nah Kalau Dibaca Dengan Kunci Ini Lalu Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Dengan Mendengar Menyimpan Dalam Hati Dan Merenungkan Bunda Maria Itu Secara Tidak Langsung Ditampilkan Sebagai Contoh Tanah Yang Baik Sekali Lagi Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Ialah Orang Bukan Benih Tetapi Orang Bukan Firman Tetapi Orang Yang Setelah Mendengar Firman Itu Menyimpannya Dalam Hati Yang Baik Dan Mengeluarkan Buah Dalam Ketekunan Ketekunan Bunda Maria Yang Nanti Akan Kita Lihat Menyertai Yesus Di Dalam Perjalanannya Sampai Akhir Itulah Tanda Salah Satu Tanda Bahwa Bunda Maria Adalah Adalah Apa Adalah Tanah Yang Baik Benih Yang Baik Yang Ditaburkan Di Dalam Tanah Yang Baik Moga Jelas Maksudnya Di Salah Satu Kunci Untuk Memahami Dua Ayat Yang Menceritakan Maria Menyimpan Perkara Dalam Hati Dan Merenungkan Dibaca Dalam Dengan Kunci Injil Lukas Bab Delapan Ayat Lima Belas Kita Lanjutkan Teks Yang Berikutnya Peristiwa Yesus Dipersembahkan Di Ba'it Allah Lukas Bab Dua Ayat Dua Puluh Satu Sampai Ayat Empat Puluh Ayat Dua Puluh Satu Mengatakan Begini Ketika Genap Delapan Hari Dan Ia Harus Disunatkan Ia Diberi Nama Yesus Yaitu Nama Yang Disebut Oleh Malaikat Sebelum Ia Dikandung Ibunya Yesus Pada Usia Itu Dibawa Ke Ba'it Suci Nah Di Ba'it Suci Ada Seorang Yang Bernama Simeon Ayat Dua Puluh Lima Adalah Di Yerusalem Seorang Bernama Simeon Dan Selanjutnya Kata-kata Yang Disampaikan Oleh Simeon Ini Juga Sangat Menarik Perhatian Untuk Kita Pahami Dengan Sebaik Baiknya Kita Baca Ya Kidung Simeon Ayat Dua Puluh Sembilan Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu Ini Pergi Dalam Damai Sejahtera Sesuai Dengan Firman Mu Sebab Mataku Telah Melihat Keselamatan Yang Daripadamu Yang Telah Kau Sediakan Di Hadapan Segala Bangsa Yaitu Terang Yang Menjadi Pernyataan Bagi Bangsa Bangsa Lain Dan Menjadi Kemuliaan Bagi Umat Mu Israel Ini Kidung Simeon Yang Di Dalam Ibadat Harian Didaraskan Setiap Hari Pada Ibadat Penutup Rumusannya Sangat Menarik Biarkanlah Hambamu Ini Pergi Sudah Malam Sudah Penutup Lambang Dari Penutup Kehidupan Tapi Yang Menarik Adalah Kata-katanya Untuk Bunda Maria Ayat 34 Lalu Simeon Memberkati Mereka Dan Berkata Kepada Maria Ibu Anak Itu Sesungguhnya Anak Ini Ditentukan Untuk Menjatuhkan Atau Membangkitkan Banyak Orang Di Israel Dan Untuk Menjadi Suatu Tanda Yang Menimbulkan Perbantahan Dan Suatu Pedang Akan Menembus Jiwamu Sendiri Supaya Menjadi Nyata Pikiran Hati Banyak Orang Ada Dua Hal Yang Kiranya Menarik Untuk Kita Renungkan Yang Pertama Adalah Bahwa Anak Ini Akan Menimbulkan Perbantahan Satu Saya kira Itu Sudah Jelas ya Yesus Menimbulkan Perbantahan Karena Sejak Awal Misalnya Bab Empat Injil Lukas Ayat 22 Jelas Sekali Bahwa Yesus Ditolak Oleh Sebagian Orang Meskipun Sebelumnya Dikagumi Jelas Sekali Nanti Akan Kita Lihat Kalau Kita Membaca Injil Lukas Selanjutnya Lalu Sangat Jelas Perbantahan Itu Yang Kedua Adalah Pedang Diletakkan Di dalam Ayat 435 Itu Di dalam Apa Sebagai Kalimat Yang Dimasukkan Disisipkan Di dalam Kalimat Yang Sebetulnya Yang Menimbulkan Perbantahan Supaya Menjadi Nyata Pikiran Hati Banyak Orang Semestinya Kan Harus Dibaca Langsung Begitu Tetapi Ada Sisipan Dan Suatu Pedang Akan Menembus Jiwamu Sendiri Kalimat Kalimat Seperti Ini Yang Tidak Jelas Dengan Sendirinya Di dalam Perjanjian Baru Mesti Dicari Kok Ada Kalimat Seperti Ini Kira-kira Gagasan Pokoknya Itu Dari Mana Cara Berpikir Seperti itu Sangat Biasa Dalam Perjanjian Baru Jadi Sekali Lagi Kalau Ada Kalimat Yang Tidak Jelas Pertama-tama Jurusnya Adalah Mencari Apakah Ada Tekst Perjanjian Lama Yang Bisa Membantu Dalam Hal Ini Nanti Silahkan Membaca Sendiri Kita Bisa Membaca Kitab Nabi Hezekiel Bab 14 Ayat 17 Hezekiel Bab 14 Ayat 17 Pada Bagian Ini Juga Dibicarakan Mengenai Pedang Pedang Untuk Apa Nah Ceritanya Berbelit-belit Tetapi Intinya Adalah Begini Pedang Yang Digunakan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Allah Di Dalam Kitab Nabi Hezekiel Pedang Itu Pedang Sungguh-sungguh Yang Dipakai Untuk Perang Disini Pasti Pedang Yang Menembus Jiwa Bunda Maria Itu Bukan Pedang-pedang Sungguhan Tetapi Simbolik Kira-kira Maksudnya Adalah Karena Bunda Maria Sudah Siap Sedia Untuk Dilibatkan Di Dalam Rencana Allah Itu Kata Kuncinya Pedang Dalam Kitab Nabi Hezekiel Juga Dalam Rangka Rencana Allah Bunda Maria Yang Sudah Menyediakan Diri Untuk Dipakai Allah Melencanakan Melaksanakan Rencananya Akan Ditembus Tanda Petik Pedang Pedang Pasti Kalau Ditembuskan Di Jiwa Bukan Sesuatu Yang Gampang Tetapi Sesuatu Yang Membuat Hidup Ini Sulit Yang Membuat Hidup Ini Tanda Petik Menderita Dan Sebagainya Dan Kita Semua Tahu Silahkan Membayangkan Penderitaan Seorang Ibu Sekarang Kita Belum Usah Berpikir Mengenai Bunda Maria Yang Naik Ke Surga Dan Sebagainya Tetapi Sebagai Seorang Ibu Yang Nanti Di Dalam Perjalanan Hidupnya Mengerti Tahu Yesus Anaknya Itu Ditolak Diancam Dibunuh Dibilang Orang Gila Nah Akhirnya Nanti Mati Di Kayu Salib Itu Pasti Bukan Kalaupun Bunda Maria Sudah Siap Sedia Untuk Diletakkan Diikut Sertakan Di dalam Karya Allah Pengalaman Pengalaman Manusiawi Itu Tidak Dapat Disangkal Akan Menimbulkan Penderitaan Akan Menimbulkan Kesedihan Silahkan Membayangkannya Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Hanya Membaca Bagian Pertama Anak Ini Ditentukan Untuk Menjatuhkan Dan Membangkitkan Sebagai Tanda Perbantahan Dan Pedang Akan Menembus Jiwa Bunda Maria Kalau Hanya Sampai Disitu Itu Seolah-olah Hanya Susah Saja Dan Tidak Ada Buahnya Nah Buahnya Dikatakan Pada Frase Yang Terakhir Supaya Menjadi Nyata Pikiran Hati Banyak Orang Dengan Dengan Kata Lain Berkat Kerelaan Bunda Maria Mengikuti Yesus Menyertai Yesus Dengan Segala Macam Konsekuensinya Nanti akan Kita Lihat Konsekuensi Itu Apa Yesus Kehadirannya Itu Akan Menjadi Membuat Pikiran Hati Banyak Orang Itu Menjadi Nyata Maksudnya Untuk Menyadari Jati Diri Manusia Mungkin Belum Jelas Kalau Yesus Seperti Itu Nanti Dalam Seluruh Perjalanan Hidupnya Sebagaimana Diceritakan Mulai Bab Empat Menjadi Cermin Bagi Orang Yang Berjumpa Dengan Dia Berjumpa Dalam Arti Tidak Hanya Fisik Tetapi Yang Berhadap Hadapan Dengan Yesus Mungkin Berjumpa Yesus Di Dalam Pewartaan Mungkin Berjumpa Dengan Yesus Dengan Membaca Kitab Suci Perjumpaan Perjumpaan Seperti Itu Dengan Segala Macam Nuansanya Akan Menjadi Cermin Orang Yang Berjumpa Dengan Yesus Itu Untuk Menilai Dirinya Pribadi Yesus Akan Membuat Pikiran Hati Banyak Orang Jelas Jadi Ketika Berhadapan Dengan Yesus Orang Bisa Merasa Watak Watak Saya Kok Sangat Berbeda Dengan Yesus Yang Misalnya Selalu Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasihan Misalnya Lalu Menjadi Nyata Pikiran Saya Ternyata Tidak Seperti Itu Apakah Mau Terus Berpikir Untuk Tidak Tergerak Sama Sekali Terserah Kita Mengambil Sikap Tapi Perjumpaan Dalam Arti Yang Seluas Luas Itu Membuat Hati Banyak Orang Pikiran Banyak Orang Menjadi Nyata Itu Kitung Simeon Sekarang Peristiwa Yang Selanjutnya Bab 2 Ayat 41 Sampai 52 Yesus Pada Umur 12 Tahun Dalam Ba'it Allah Kita Coba Lihat Lagi Ayat 41 Tiap Tiap Tahun Orang Tua Yesus Pergi Ke Yerusalem Pada Hari Raya Pasca Ketika Yesus Telah Berumur 12 Tahun Pergilah Mereka Ke Yerusalem Seperti Yang Lajim Pada Hari Raya Itu Di Dari Situ Kita Bisa Melihat Bahwa Keluarga Yusuf Maria Yesus Ini Adalah Keluarga Yang Sangat Saleh Kewajibannya Adalah Membuat Perziarahan Ke Yerusalem Dan Dan Anak Anak Yang Berusia 12 Tahun Sudah 12 Tahun Itu Dianggap Sudah Mencapai Titik Tertentu Yang Mempunyai Berbagai Macam Kewajiban Sebagai Orang Orang Yahudi Maka Yesus Dibawa Ke Yerusalem Sekarang Kita Coba Lihat Apa Yang Terjadi Di Yerusalem Ternyata Yesus Hilang Kita Semua Tahu Kisahnya Lalu Ketika Ditemukan Pada Ayat 48 Dikatakan Begini Dan Ketika Orang Tuanya Melihat Dia Tercenganglah Mereka Lalu Kata Ibunya Kepadanya Nak Mengapakah Engkau Berbuat Demikian Terhadap Kami Bapamu Dan Aku Dengan Cemas Mencari Engkau Wajar Kecemasan Orang Tua Yang Anak Nyantah Kemana Ayat 49 Nah Sekarang Jawabannya Jawabnya Kepada Mereka Mengapa Kamu Mencari Aku Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Aku Harus Berada Di Dalam Rumah Bapak Itu Jawabannya Reaksinya Ayat 50 Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Dikatakannya Kepada Mereka Tidak Mengerti Lalu Ia pulang Bersama Sama Mereka Kena Saret Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Nah Sekarang Dan Ibunya Menyimpan Semua Perkara Itu Dalam Hatinya Itu Kisahnya Kalau Kisah itu Kita Renungkan Kira-kira Secara Yang Tidak Bisa Kelihatan Apa Yang Terjadi Yang Kelihatan Kan Kisah Ini Ya Orang Tuanya Tidak Mengerti Ibunya Menyimpan Perkara Itu Di Dalam Hatinya Beberapa Butir Renungan Dapat Kita Simpulkan Dari Peristiwa Ini Yang Pertama Sampai Pada Titik Ini Dan Nanti Sampai Akhir Akan Kita Lihat Bahwa Yesus Tetap Merupakan Misteri Rahasia Besar Bagi Orang Tuanya Khususnya Bagi Ibunya Yang Selalu Diceritakan Bapak Yusuf Tidak Selalu Muncul Tapi Yang Dimunculkan Bunda Maria Yang Tidak Mengerti Yusuf Juga Tidak Mengerti Itu Satu Maka Kalau Kalau Kita Mau Tahu Segala Galanya Tentang Yesus Tidak Mungkin Karena Yesus Adalah Misteri Rahasia Ilahi Yang Tidak Mungkin Dapat Ditangkap Seutuhnya Oleh Pikiran Manusia Yang Terbatas Itulah Sebabnya Saya Selalu Mengatakan Kalau Kita Belajar Teologi Seperti Amapun Kita Mempelajari Dogma Dogma Ajaran Ajaran Pendapat Pendapat Itu Semua Adalah Pendapat Usaha Manusia Untuk Memahami Orang Mengatakan Dalam Bahasa Asing Fides Querenc Intellectum Jadi Iman Dulu Iman Itu Menuntut Untuk Dimengerti Jadi Bukan Intellectum Dulu Sehingga Intelektualitasnya Berkembang Terus Sampai Beriman Tidak Tetapi Iman Dulu Baru Kemudian Dipertanggungjawabkan Oleh Orang Beriman Itu Sampai Titik Tertentu Dan Ketika Sampai Titik Tertentu Itu Yang Harus Dilakukan Adalah Loncatan Iman Ini Bukan Berpendapat Berpikir Sampai Jelas Baru Beriman Tidak Terbalik Yesus Sejak Awal Ditampilkan Sebagai Misteri Sampai Akhir Yang Kedua Kita Lihat Disini Dalam Bahasa Kita Dalam Bahasa Manusia Yesus Yesus Mengambil Jarak Dari Orang Tuanya Kenapa Yesus Mengambil Jarak Seperti Itu Jawabannya Kemungkinan Besar Adalah Untuk Menampilkan Hubungan Yang Baru Antara Dirinya Diri Yesus Dengan Orang Tuanya Dengan Bunda Maria Yang Saya Maksud Hubungan Baru Itu Kan Hubungan Yang Natural Itu Antara Ibu Dan Anak Itu Hubungan Natural Hubungan Biasa Nah Hubungan Baru Yang Ingin Diciptakan Ditunjukkan Oleh Lukas Di Dalam Peristiwa Ini Adalah Hubungan Iman Mungkin Bisa Dijelaskan Begini Kalau Hubungan Yang Biasa Yesus Itu Adalah Hasil Didikan Bunda Maria Itu Hubungan Yang Biasa Karena Maria Adalah Ibu Yesus Maka Diajari Dididik Didampingi Dan Sebagainya Yesusnya Di Belakang Marianya Di Depan Kalau Hubungan Baru Yang Akan Kita Lihat Nanti Sampai Akhir Maria Itu Meskipun Ibu Yesus Dia Adalah Murid Yesus Dalam Iman Moga Ilustrasi Ini Lebih Mudah Dimengerti Yesus Menjaga Jarak Dengan Ibunya Supaya Berkembanglah Relasi Yang Baru Itu Bukan Antara Ibu Anak Dan Ibu Biologis Tetapi Sebagai Orang Beriman Maria Orang Beriman Yang Mengikuti Yesus Jadi Kalau Kita Ditanya Siapa Murid Yesus Yang Utama Jawabannya Bunda Maria Itu Yang Kedua Yang Ketiga Di Dalam Semua Peristiwa Ini Menyimpan Semua Perkara Dalam Hatinya Menunjukkan Bahwa Bunda Maria Selalu Berusaha Berpegang Pada Keyakinan Iman Apapun Yang Melintas Di Masuk Peristiwa Dibait Allah Ini Di Balik Itu Ada Rencana Allah Misteri Allah Yang Berkarya Dan Yang Terakhir Dalam Arti Tertentu Kita Bisa Mengatakan Bahwa Bunda Maria Semakin Kehilangan Anaknya Semakin Tidak Bisa Dipahami Lalu Yang Menarik Juga Adalah Ayat 12 Sesudah Dikatakan Maria Menyimpan Semua Perkara Itu Dalam Hatinya Kisah Ini Ditutup Dengan Kata-kata Ini Dan Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Dan Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Yesus Semakin Besar Semakin Berhikmat Artinya Apa Silahkan Menafsirkannya Masing-masing Tetapi Salah Satu Yang Paling Pokok Adalah Melepaskan Diri Pelan-pelan Dari Ikatan Darah Sehingga Menjadi Pribadi Yang Merdeka Merdeka Untuk Apa? Untuk Taat Percakapan Kita Pertama Mengenai Injil Lukas Justru Temanya Ini Yesus Yang Taat Adalah Yesus Yang Merdeka Kalau Dikatakan Disini Sesudah Peristiwa Di Kenisah Ini Dia Berbicara Mengenai Aku Harus Berada Dalam Rumah Bapaku Dan Dikatakan Pada Ayat 52 Ia Makin Berhikmat Itu Artinya Yesus Semakin Melepaskan Diri Dari Berbagai Macam Ikatan Termasuk Ikatan Dengan Orang Tuanya Supaya Dapat Mengikatkan Diri Pada Kehendak Allah Itulah Ayat Kunci Yang Kita Temukan Di Dalam Injil Lukas Kunci Yang Pertama Adalah Ayat Bab 2 Ayat 49 Ini Ketika Yesus Berbicara Untuk Pertama Kali Ia Bicara Tentang Bapanya Aku Harus Berada Di Dalam Rumah Bapak Kunci Yang Pertama Kunci Penutupnya Ada pada Bab 23 Ayat 46 Kita Sudah Berulang Ulang Membaca Teks Itu Bab 23 Ayat 40 Ayat 36 46 Ketika Yesus Wafat Kata Kata Yang Diucapkan Tidak Sama Dengan Kata Kata Yang Terdapat Dalam Injil Matius Dan Markus Tapi Dia Mengatakan Ya Bapak Kedalam Tanganmu Kuserahkan Nyawaku Di Depan Menyebut Bapak Di Belakang Menyebut Bapak Tampailah Yesus Semakin Merdeka Dari Berbagai Macam Ikatan Dan Siap Untuk Untuk Apa Untuk Mengikatkan Diri Kepada Allah Bapak Ini Bunda Maria Di Dalam Kisah Masa Kanak Kanak Yesus Lukas Bab Satu Sampai Bab Dua Sekarang Kita Lihat Bunda Maria Ketika Yesus Sudah Tampil Di Depan Umum Persiapan Tampil Yesus Di Depan Umum Adalah Atau Awalnya Adalah Ia Dibaptis Baptiga Ayah Dua puluh Satu Sampai Dua puluh Dua Lalu Sesudah Dibaptis Dia Dites Oleh Setan Bab Empat Ayat Satu Sampai Tiga Belas Tampil Di Depan Umum Bab Empat Ayat Sampai Tiga Puluh Disitu Ia Diterima Dan Kemudian Ditolak Inilah Yang Namanya Tanda Perbantahan Dituduh Menghujat Allah Dipersoalkan Perilakunya Dipertanyakan Dicobai Dan Sebagainya Itu awal Yesus tampil Di depan Umum Nah kemudian Yang berkaitan Dengan Bunda Maria Ini tadi Gambaran Yesus Seperti itu Kita bisa Bertanya Mengapa Yesus Ditolak Dan Sebagainya Ada Dua Teks Yang Menampilkan Bunda Maria Di Dalam Injil Lukas Ketika Yesus Tampil Di depan Publik Bab Delapan Ayat Sembilan Belas Sampai Dua Puluh Satu Ibu Dan Saudara-saudara Yesus Datang Kepadanya Tetapi Mereka Tidak Dapat Mencapai Dia Karena Orang Banyak Orang Memberitahukan Kepadanya Ibumu Dan Saudara-saudaramu Ada di luar Dan Ingin Bertemu Dengan Engkau Tetapi Yesus Menjawab Ibuku Dan Saudara-saudaraku Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Melakukannya Kembali Lagi Jarak Fisik Menjadi Tidak Penting Tetapi Jarak Yang Paling Penting Yaitu Ikatan Iman Menjadi Yang Paling Penting Dan Kalimat Ini Pun Dapat Dibaca Dengan Kunci Yang Tadi Bab Delapan Ayat Lima Belas Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Yalah Orang Yang Setelah Mendengar Firman Menyimpannya Dalam Hati Yang Baik Mengeluarkan Buah Dalam Ketergunan Itulah Ikatan Iman Satu Lagi Bab 11 Ayat 27 Sampai 28 Bab 11 Ayat 27 Sampai 28 Dua Ayat Sama Bab 11 Ketika Yesus Masih Berbicara Berselurlah Seorang Perempuan Dari Antara Orang Banyak Dan Berkata Kepadanya Berbahagialah Ibu Yang Telah Mengandung Engkau Dan Susu Yang Telah Menyusui Engkau Tetapi Ia Berkata Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Memeliharanya Sama Kembali Lagi Ikatan Jasmani Menjadi Sama Sekali Atau Bukan Sama Sekali Menjadi Tidak Sangat Penting Yang Menjadi Semakin Penting Adalah Keteguhan Imanya Jadi Tidak Usah Dibicarakan Mengenai Betapa Hati Bunda Maria Terluka Ketika Ibunya Ketika Yesus Mengatakan Itu Semua Tidak Ada Di Belakang Teks Ini Yang Mau Ditunjukkan Adalah Perkembangan Ikatan Yang Sejati Ikatan Iman Itu Satu Lagi Bunda Maria Yang Seperti Ini Muncul Lagi Di Dalam Kisah Para Rasul Yang Ditulis Oleh Lukas Kisah Para Rasul Itu Ditulis Oleh Lukas Kisah Bab Satu Ayat 14 Kisah Bab Satu Ayat 14 Lahirnya Gereja Menunggu Pentecostal Apa yang dikatakan Ayat 14 Mereka Semua Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama Dengan Beberapa Perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan Dengan Saudara-saudara Yesus Mereka Berkumpul Silahkan Membayangkan Murid-murid Yang berkumpul Ini Keadaannya Seperti Apa Lalu Lalu nanti Peranan Bunda Maria Menjadi Jelas Kalau Kita Membaca Kisah Dua Murid Emmaus Murid-murid Yang Ditinggal Mati Oleh Yesus Itu Pasti Kecewa Di Dalam Kisah Emmaus Itu Kan Dikatakan Bahwa Wajah Mereka Muram Kenapa Wajahnya Muram Kecewa Kalau Kita Minta Pertolongan Injil Yohanes Minta Tolong Sebentar Pada Bab 20 Ayat 19 Murid-murid Yang Ditinggal Oleh Yesus Itu Dikatakan Begini Ketika Hari Sudah Malam Pada Hari Pertama Minggu Itu Berkumpulah Murid-murid Yesus Di Suatu Tempat Dengan Pintu-pintu Yang Terkunci Karena Mereka Takut Kepada Orang-orang Yahudi Jadi Sambil Menunggu Datangnya Roh Kudus Yang Dijanjikan Murid-murid Itu Takut Murid-murid Itu Cemas Maka Mereka Berkumpul Di Ruang Yang Terkunci Secara Kejiwaan Mereka Itu Lumpuh Dan Pada Waktu itu Dikatakan Dengan Sangat Bagus Meskipun Sangat Sepintas Lalu Bahwa Ketika Murid-murid Itu Berkumpul Maria Ada Disitu Menjadi 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 Apa ya Menjadi Pendamping Menjadi Ibu Menjadi Sahabat Kenapa Bunda Maria Dapat Menjadi Sahabat Bagi Para Rasul Itu Karena Dia Sendiri Sudah Pernah Mengalami Yang Namanya Kecemasan Yang Namanya Ketakutan Yang Namanya Kecewaan Sudah Pernah Mengalami Maka Bunda Maria Dapat Menjadi Sahabat Hadir Meneguhkan Hati Murid-murid Yang Mengalami Kekecewaan Seperti Itu Kalau Yang Hadir Itu Orang Yang Belum Pernah Mengalami Pengalaman Seperti Itu Yang Diberikan Adalah Nasihat Nasihat Saleh Tapi Biasanya Nasihat Saleh Itu Tidak Menyentuh Hati Orang Yang Sedang Kecewa Bahkan Orang Yang Dineshati Dengan Nasihat Saleh Sedang Kecewa Bisa Mengatakan Kamu Bilang Begitu Saya Yang Mengalami Tetapi Ketika Orang Yang Sudah Tahu Rasanya Kecewa Sudah Tahu Rasanya Takut Tidak Usah Om Apa-apa Sudah Dia Hadir Saja Disitu Menjadi Kawan Dan Kehadirannya Itu Meneguhkan Bahwa Bunda Maria Mengikuti Yesus Sampai Disalib Tidak Diceritakan Oleh Lukas Tetapi Diceritakan Yohanes Pada Bab 19 Ayat 25 Dan Selanjutnya Ayat 26 Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihinya Disampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Inilah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Muridnya Inilah Ibumu Itulah Pengalaman Yang Secara Manusiawi Bisa Dibayangkan Sangat Pahit Oleh Untuk Bunda Maria Menyaksikan Putranya Mengalami Perlakuan Seperti Itu Tetapi Justru Itu Bunda Maria Yang Menderita Dapat Menjadi Kawan Menjadi Sahabat Dengan Hadir Saja Tanpa Banyak Kata Kata Untuk Para Murid Yang Sudang Mengalami Kekecewaan Itu Kita Lanjutkan Dalam Percakapan Berikutnya Kita Akan Membicarakan Kitung Bunda Maria Maria Yang Gembira Berkitung Dan Kitungnya Membawa Pesan Yang Sangat Kaya Terima Kasih Sudara Sudari Yang Terkasih Kita Telah Mendengarkan Bagaimana Peran Bunda Maria Dan Tugas Perutusannya Dalam Karya Keselamatan Bahkan Sampai Akhir Bunda Maria Dengan Tekun Mendabengi Para Rasul Baik Dalam Inji Lukas Maupun Dalam Kisah Para Rasul Dimana Para Rasul Dan Para Murid Bertekun Berkumpul Mendengarkan Firman Dan Berdoa Disitu Ada Bunda Maria Semoga Juga Kita Menyadari Peran Bunda Maria Dalam Hidup Kita Dalam Hidup Gereja Semoga Dengan Itu Kita Bisa Mengambil Hikmah Kita Mohon Berkat Tuhan Semoga Allah Yang Puasa Memberkati Melindungi Dan Membimbing Sudara Sudari Sekalian Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin